Halo selamat datang di MahaGadget Channel pada video kali ini kita akan membahas cara merekam layar di laptop atau PC pada Windows 11 tanpa install aplikasi sama sekali jadi sebenarnya fitur ini sudah ada pada Windows 10 sebelumnya dan pada Windows 11 itu sudah diperbaiki atau disempurnakan dengan cara yang sangat baik kita langsung saja masuk ke tutorialnya silahkan klik menu Windows kemudian pilih menu setting selanjutnya klik di pencarian ini ketik capture lalu pilih capture setting pada bagian record what happened silahkan pilih on karena ini merupakan bagian yang paling penting terus maksimum panjang durasi video saya pilih 2 jam rekam audio pilih on agar suara hasil rekamannya masuk ke dalam video lalu di bagian paling penting adalah frame rate semakin tinggi frame rate maka kualitas video akan semakin bagus tetapi ukurannya semakin besar saya lebih memilih yang direkomendasikan yaitu 30 frame per second lalu untuk video quality nya pilih yang standar karena kalau high tentu ukurannya akan besar namun sesuai dengan kualitasnya lalu pada capture mouse ini pastikan on supaya mouse nya nanti bisa kerekam kemudian yang tidak kalah penting adalah di bagian sini open folder silahkan di klik lalu silahkan kalian pilih dimana kalian ingin menyimpan file hasil rekamannya nanti untuk defaultnya dia akan terekam disini di disk PC video kemudian folder namanya capture kalau sudah ingat ini jangan sampai di close kalau di close dia tidak akan bisa jadi kita harus minimize setelah itu pada keyboard silahkan tekan Windows plus G jadi tombol Windows plus G nanti dia akan muncul menu ini nah menu ini dia akan ter breakdown lagi seperti ini jadi kalau saya klik ini nah di bagian bawahnya ini dia akan hilang begitu juga dengan ini capture hilang kemudian juga di bagian audio dia akan hilang untuk menampilkannya kembali kita klik lagi nah sekarang kita juga harus men-setting disini di bagian Windows default outputnya ini ini adalah speaker output jadi saya pilih LG HDR 4K karena saya akan mendengarkan hasil rekamannya nanti melalui speaker yang ada di monitor LG saya kalian bisa pilih speaker eksternal atau speaker lainnya sesuai dengan kebutuhan disini lalu di bagian ini tidak perlu kita setting kemudian ke bagian voice ini juga jangan sampai lupa di setting silahkan setting sesuai dengan mikrofon yang ingin kalian pakai apakah eksternal mikrofon atau menggunakan mikrofon yang ada pada laptop atau PC kebetulan disini saya menggunakan eksternal mikrofon jadi saya pilih yang ini oke kalau sudah selanjutnya pastikan di bagian audio ini berada dalam keadaan on kalau off seperti ini maka suara kita tidak akan masuk jadi pilih on kemudian kita bisa klik disini untuk merekod atau merekam atau kalian juga bisa tekan Windows plus ALT plus R kalian juga bisa melakukan screenshot dengan cara ini menekan ini nah saya akan memberikan contoh untuk merekam layar klik di bagian ini oke kalian bisa lihat capture statusnya disini sudah merekam yang lainnya bisa kita close nah sekarang posisinya masih merekam ya ini kalian bisa lihat posisinya sudah merekam untuk menghentikan rekaman kita bisa tekan tombol ini atau untuk menghilangkan audionya kita bisa tekan tombol ini maka audionya akan mati ini hanya sekedar sampel ya jadi saya pilih stop lalu dimanakah hasilnya akan tersimpan kita tekan lagi tombol Windows plus G kita masuk lagi ke capture kita aktifkan dulu ya terus pergi ke see my capture nah inilah hasil video tadi yang sudah kita rekam kita bisa pilih di bagian sini open in file explore pilih continue nah inilah video yang sudah sukses kita rekam tadi menggunakan aplikasi bawaan dari Windows sehingga kita tidak perlu menginstall aplikasi rekam layar lagi oke demikian tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax